selamat menikmati nah ayah itu adalah sosok seorang laki-laki yang kuat yang gagah, bertanggung jawab, dan baik iya betul, baik jadi bintang ya betul, nah kali ini bunda akan bercerita tentang seorang ayah nah ini bunda punya boneka jarinya kita dengarkan dulu ya ini ada seorang ayah dan sebelah kirinya ada seorang ibu nah di sebelah kanan bunda ada kakak abi dan dede bintang dede bintang oh iya boleh, namanya dede bintang juga ini ibu ya kenapa dede bintang? ibu ya kita mulai lagi ya bunda akan mulai bercerita tentang seorang ayah ayah itu setiap hari ngapain ya teman-teman? ayah Allah ah ayah Allah ya ayah sholat lima kali sehari tapi ayah tugasnya adalah bekerja untuk menapkahi keluarganya kalau begitu kalian bisa gak seperti jadi ayah? gak bisa anak kaki laki pasti bisa karena anak kaki laki itu akan menjadi ayah jika sudah dewasa telah mana ayah? mana ayah? ayah disini nah aku juga bisa jadi ayah kata dede bintang tidak, tidak yang jadi ayah itu harusnya laki-laki tidak aku juga kuat tidak aku yang kuat eh tidak boleh begitu ya kalian sama-sama kuat tetapi porsinya berbeda kuat anak laki-laki dan kuat anak perempuan itu berbeda mengapa berbeda ayah? karena anak perempuan itu bukanlah menjadi sandaran untuk untuk siapa? untuk anak-anaknya kenapa anak laki-laki itu harus kuat? karena anak laki-laki itu akan menjadi ayah menjadi tulang punggung keluarga menjadi sandaran seorang ibu dan sandaran anak-anaknya karena itu ayah harus menjadi laki-laki yang untuk menjawab kepada anak-anaknya oh seperti itu ayah kalau begitu tanggung jawab seorang anak perempuan hanya kepada anak-anaknya saja ya kuatnya hanya untuk menjadi menjadi ibu rumah tangga di rumah betul sekali anak-anak ibu nah itu bapak sorak ayah ayah selalu mengajarkan kebaikan ayah selalu mengajarkan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab anak laki-laki ataupun anak perempuan ayah seperti itu teman-teman nah teman-teman begitulah cerita tokoh sorak ayah yang baik hati kuat sabar bertanggung jawab terhadap keluarganya suatu hari telah kalian yang menjadi anak laki-laki harus seperti ayah ya karena itu sama penyanyi keluarganya penyanyi anak-anaknya nah sebagai adik kakak dia mempunyai tanggung jawab yang sama hanya berbeda posen nah teman-teman cekan dulu cerita tentang tokoh ayah dari ini dan dede bintang sampai jumpa jelas kesempatan dadah assalamualaikum dadah